Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyambangi rumah Bima Ario dalam rangka menjalani praktik terapi cirupraktik alias kretek abal-abal. Dalam kesempatan tersebut, Bima Ario membunyikan sejumlah tulang pada bagian belakang badan Lesti Kejora. Tapi, sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel Satelama News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat pastinya. Ini gua punya failing bunyinya bakal renyah banget. Lemes, rileks, napas yang dalem, kata Bima Ario sebelum membunyikan tulang Lesti Kejora. Usai bagian tulang belakang istri Rizky Bilar tersebut dibunyikan, Bima Ario spontan menanyakan perasaannya. Legang gak rasanya, sambungnya. Sementara itu, ibunda baby Leslar tersebut mengaku kuas setelah menjalani praktik terapi di kretek abal-abal. Enak banget. Legah sekali, kayak gak ada beban hidup, jawab Lesti Kejora. Cuplikan unggahan video Lesti Kejora di kretek abal-abal ini viral di media sosial TikTok dengan mendapat atensi lebih dari 12 juta jumlah tayangan. Ada yang aneh gak sih? Tulis akun TikTok akun randomi 13 pada Jumat, 29 Juli 2022. Unggahan video Lesti Kejora di kretek abal-abal ini viral lantaran bayangan istri Rizky Bilar tersebut tidak sinkron. Kok bisa ya bayangan Lesti gak gerak? Tulis seorang netizen, ih pantulannya di keramik gak ketawa, ujar netizen lain, kan emang diedit begitu biar viral. Ucap netizen yang lainnya.